Sebuah mobil Daihat Sugren Max masuk ke Embung Batu Retno, Kapanewon Banguntapan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Senin 30 Mei 2022 petang, Kasih OPSRDIY Distrik Bantulbon dan Supriyanto menyampaikan, mobil pikap putih itu digunakan belajar menyetir oleh utama 50 tahun dan Oki 20 tahun warga Pati, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, Oki meninggal karena tenggelam setelah terimpit bagian bekalang mobil. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Bahayangkara, Polda, DIY. Sementara untuk mobil sudah dievakuasi dari Embung Batu Retno oleh tim Sar dan Relawan. Lurah Batu Retno, Sarjoko menyampaikan peristiwa itu terjadi sore hari sekitar sehabis halat maghrib. Kronologi yang didapatkannya, anak berniat untuk mengajari bapaknya menyetir mobil. Namun ternyata mobil tidak terkendali, menabrak pembatas Embung dan jatuh ke dalam Embung. Pandemu Bangun Tapaninyo Mangunarsa menyampaikan akan membuat rambu larangan berlatih mobil di kawasan Embung. Sepengetahuannya, selama ini kawasan Embung itu juga tidak pernah digunakan untuk latihan menyetir mobil. Selama ini kawasan Embung digunakan bermain anak dan dimanfaatkan lahan parkir jika ada kegiatan. Baru kali ini, ada orang yang berlatih menyetir mobil di area tersebut. Apalagi korban memang bukan warga Bangun Tapan. Terima kasih telah menonton!